yakni Pulau Aceh yang masih masuk dalam kawasan Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Kunjungan ini disambut langsung oleh puluhan murid SD atau sekolah dasar yang ada di Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Dan dalam kunjungan ini, puluhan endota TNI ini juga sempat memberikan sejumlah pengetahuan umum kepada para murid sekolah dasar yang ada di Pulau Aceh. Pembangun Kandarunda, Agus Bidjanto mengatakan pengetahuan umum ini sangat tinggi, tapi sayangnya tidak diiringi dengan kualitas pendidikan yang diberikan. Menurut maikian Agus Bidjanto, fasilitas sekolah di Pulau Aceh ini masih sangat minim. Selain tenaga pekerja ataupun tenaga pendidik yang kurang, transportasi antar pulau di wilayah ini juga tidak menandai. Untuk itu, dia besar harapan agar sekolah yang ada di Pulau Terluar mendapat peragian khusus dari pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Aceh, demi penerapan pendidikan di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh sendiri. Ini terkait Menteri Pemberdayaan Perempuan yang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh.